Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para pacuang cuan Gimana kabar kalian di sore hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua Ya buat rekerakan semua Buat kita semua lah ya Saya doakan Semoga kita diberi umur panjang Rezeki yang melimpa Dan apa yang kita harapkan Semoga di tahun ini teman-teman Bisa jadi kenyataan Amin Mantap jiwa ya Dan intinya tidak luput ya kawan-kawan Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani sore kali ini teman-teman Melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat Sesepuh dari sesepuhnya crypto teman-teman Atau bitcoin ya Masih bergelu di area 30 something Oke Jadi sebenarnya bitcoin ini Ada potensi dia untuk Bisa mencapai ke area 40 ribu teman-teman Dalam kurun waktu dekat ya Bisa mencapai ke area situ Tinggal ketok palu aja sebenarnya Karena apalagi belontoran dana Siap masuk ke bitcoin ya Itulah yang mengapa saya bilang Mungkin tinggal ketok palu aja Bitcoin udah bisa terbang gitu teman-teman ya Tapi disini kita fokusnya bukan ke bitcoin Tapi kita ke Siba ini teman-teman Karena disini kita pantau Untuk pergerakan daripada Siba Dalam kurun waktu 7 hari terakhir ya Masih dominasi dengan keadaan yang cukup menakjubkan Ya masih dalam kondisi plus lah ya Dengan harga terendahnya berada di kepala 5 gitu teman-teman Cuman seperti yang kita bahas tadi siang ya Bahwasannya di belakang layar Siba ini Ternyata paus banyak yang ngejual teman-teman Maka dari itu harganya cenderung koreksi Dan overall keadaan aset lainnya juga mengikuti Pekerjaan yang sama koreksi gitu ya kan Nah jadi kalau kita lihat Untuk volume juga turun Market cap juga turun ya teman-teman Ya jadi harga Siba turun wajar saja Karena memang sempat kita bahas tadi siang Kalau kalian lihat Pasti tahu kenapa Siba bisa turun gitu teman-teman ya Cuman di balik penurunan Siba Inu ini teman-teman Ada sedikit informasi yang cukup menarik Dan ini langsung dari developer situasi Kusama Teman-teman ya selaku pengembang daripada Siba Inu Apa informasinya ini sangat menarik Dan patut kita bahas teman-teman ya Nah disini dikutip langsung dari Akun tweet resmi Sitosi Kusama teman-teman ya Dia seringkali gitu ya menyinggung tentang Sibarium Selanjutnya Exus Barium ya Ada waktu untuk ngobrol Sibarium LFG Great Service FCKN Scammer Real Siba Army Oke jadi sebenarnya Kalau menurut saya pribadi teman-teman Menurut pandangan saya pribadi Sibarium ini sebenarnya sudah siap gitu ya Untuk diluncurkan Karena apa disini Kita hampir gak nemuin Update-an perihal Wah Sibarium dalam masalah ini Sibarium masih ketemukan bug Sibarium masih dalam kondisi seperti ini Gak nemuin gitu teman-teman Malah tingkat transaksi di Sibarium ini Dalam testnetnya ini Meningkat gitu ya Melonjak teman-teman Dan ini bisa dikatakan Pencapaian cukup luar biasa ya Di angka Jutaan gitu teman-teman Wow mantap siwa ya Nah disini teman-teman ya Sempat kita bahas juga Kita singgung juga prihal Sibaino Pimpinan developer ya Atau dev percaya diri Di Sibarium untuk bertahan hidup Tanpa dia Oke Jadi menurut Sitosi Kusama Dia kan pernah ngeluarin Statement ya Bahwasannya Ada suatu artikel yang mengatakan Sitosi Kusama ini teman-teman Dia akan pergi Meninggalkan Sibaino Ketika tugasnya selesai Tugasnya apa? Yaitu Melaunching Sibarium Mainet Sibarium Menurut Sitosi Kusama Sibarium ini Bisa membuat Sibaino ini Tetap bertahan hidup Meskipun tanpa Sitosi Gitu teman-teman Jadi Alur ceritanya ini Hampir mirip kayak Riosi Riosi meninggalkan Sibaino Karena dia percaya Sitosi Kusama Dan komunitas Sibaino Bisa membuat Sibah lebih baik Meskipun tanpa dia Gitu teman-teman Dan saat ini Sitosi Kusama Mengikuti jejak gurunya Yang dimana Ketika Sibarium launching Dia sudah meninggalkan teknologi Terhadap Sibaino Dan itu bisa membuat Sibah tetap bertahan hidup Meskipun tanpa Sitosi Gitu teman-teman Oke ya Jadi kita perlu apresiasi Pekerjaan daripada Sitosi Kusama Teman-teman Dan saya kira Itu juga Masuk akal ya Karena teknologi Yang ditawarkan Sibarium Ini juga Menurut Apa ya Menurut Sebuah informasi Dia akan lebih Bagus dari Layar 2 Pendahulunya Katanya seperti itu Teman-teman ya Nah dan di satu sisi lain Teman-teman Dikutip dari YouTube Ya Sibaino Let Sitosi Kusama Mengatakan Banyak yang harus dilakukan Oke ya Jadi kalau kita lihat Teman-teman Kayaknya Sibarium Ini memang sudah Diambang batasnya dia Gitu Udah di Masa-masa Klimaksnya dia Tinggal dicrotin Terus gitu Teman-teman ya Tinggal diketok palu Ya kayak gitu Udah launching Gitu teman-teman ya Jadi kalau kita lihat Jadi kalau kita lihat ya Pemimpin proyek Sitosi Kusama Telah terlibat Dengan masyarakat Menyampaikan Komitmennya Pada kerja Prinsip Inti Desentralisasi Oke Jadi disini Dalam pembaruan Telegram Baru-baru ini Dari komunitas Siba Inu Pimpinan proyek Sitosi Kusama Meyakinkan Para pengikutnya Bahwa Banyak yang harus Dilakukan Membisukan Ruang obrolan Untuk terus Bekerja ya Lebih baik Bekerja daripada Banyak omong Intinya seperti itu Jadi disini Dari Tangkapan saya Pribadi teman-teman ya Mengingat Siba Inu Memang harganya Cenderung koreksi Saya juga Nggak nyalain Teman-teman yang ngeluh Saya juga Nggak Apa ya Intinya Nggak Nggak menyalahkan Teman-teman ngeluh Harganya Nggak naik-naik Beritanya Bagus-bagus Kenapa Harganya cenderung Turun Itu teman-temannya Banyak yang ngeluh Seperti itu Dan ada juga Dari beberapa Rekan-rekan Yang tanya Sebenarnya Siba masih ada Potensi buat naik Nggak bang Kalau menurut saya Pribadi Potensi buat naik Masih ada Teman-teman Masih ada Cuman kita Perlu bersabar Ibarat kata Kalau kita Nggak bisa Bersabar Ibarat kata Itu kita Kayak Ngelawan Arus air Kita Akan kabar Akan kabar Kata-kata Kusama Menandakan Pekerjaan Tanpa Henti Di belakang Layar Menumbuhkan Rasa Harapan Dalam Komunitas Tanggapan Kusama Kepada Anggota Masyarakat Mengungkap Komitmennya Terhadap Desentralisasi Dan Nilai Inti Dari Proyek Siba Inu Nah Komentar Salah Satu Anggota Tentang Proporsi Yang Signifikan Dari Pasokan Token Lain Yang Dipegang Oleh Beberapa Paus Memicu Pembelian Dari Kusama Yang Mengingatkan Mereka Tentang Tindak Yang Diambil Siba Inu Termasuk Membakar Belum Ada Kayaknya Kalau 50% Sekitar 48% Yang Yang Dibakar Melalui Vitalik Udah Apa Belum Ya Kalian Aku Agak Lupa Sih Teman Teman Kalau Di Etherscan Itu Sekitar 48% Atau Gimana Ya Kalian Bisa Cek Saya Lupa Kalau Salah Mohon Dikoreksi Oke Dan Disini Menekankan Perlunya Memahami With Paper Token Dan Tindak Yang Dimaksud Nah Berbicara Tentang Sibarium Blockchain Siba Inu Sendiri Kusama Menunjukkan Bahwa Ekosistem Sudah Matang Oke Dengan Proyek Dan Token Potensial Termasuk Siba Bond List Dan Trade Ini Yang Belum Launching Teman Teman Ini Sudah Masuk Daftar List Token Trade Ini Akan Dibuat Kalau Token Si Stable Coin Siba Inu Kita Belum Tahu Informasi Yang Lebih Lanjut Karena Dulu Sempat Disinggung Juga Trade Dan Si Si Ini Sebagai Stable Coin Nanti Gitu Ya Kan Coin Ya Karena Dia Sebagai Token Asli Di Sibarium Yang Digunakan Sebagai Alat Transaksi Sibarium Tapi Gunanya Tetap Sama Untuk Mengurangi Supply Siba Itu Teman Teman Ya Jadi Kalau Menurut Kata-kata Statement Ini Berarti Sibarium Sudah Matang Tinggal Ketok Palu Aja Kalau Menurut Saya Apakah Di Bulan 7 Bisa Jadi Teman Teman Apakah Di Bulan 8 Bisa Jadi Karena Tidak Ada Informasi Secara Pasti Hanya Teka Teki Atau Kode Kode Aja Yang Dikasih Oleh Sibarium Kita Sebagai Orang Awam Memencahkan Teka Teki Seperti Itu Pusing Juga Jadi Buat Rekan Tetap Semangat Kurangi Sambat Saya Kira Sibah Masih Ada Potensi Buat Naik Dan Salam Cuan